Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada seorang penumpang kapal yang baru saja bersandar di Bermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Paripari, Sulawesi Selatan, terjun ke lahut. Evakuasi sempat terhambat karena korban, sempat menolak untuk dibawa ke darat. Dan inilah detik-detik evakuasi penumpang kapal KMP Soya yang melompat dari dek 4 kapal sesaat setelah kapal dari Nunukan Kalimantan Utara bersandar di Bermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Paripari, Sulawesi Selatan, sering pagi. Asyik korban pertama kali diketahui oleh ABK kapal pandu yang sedang membantu KMP Soya bersandar. Saat kendak dievakuasi menggunakan pelampung penumpang sempat menolak. Belum diketahui maksud pria yang juga pekerja migran Indonesia dari Malaysia ini terjun ke laut. Setelah dievakuasi, pria yang diketahui bernama Aziz itu dibawa ke Polsek, kawasan Pelabuhan Nusantara. Diketahui penumpang ini hanya membawa paspor, sementara ponsel yang dibawa rusak karena tercebur ke dalam laut. Berikutnya ada tur trofi Piala Dunia U17 2023 yang meramaikan hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran HI Jakarta Pusat. Kegiatan ini untuk menyambut Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Indonesia pada 10 November mendatang. Trophy Piala Dunia U17 2023 untuk pertama kalinya dipamerkan di Jakarta pada Minggu 15 Oktober dan dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan BGPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Setelah trofi dipamerkan di Jakarta, selanjutnya akan berpindah ke Bandung, Surabaya, dan berakhir di Solo. Berbagai kegiatan digelar, dimeriakan dengan pojok foto dengan trofi, bincang interaktif dengan bintang tamu, dan berjumpa dengan maskot Piala Dunia U17 yaitu Bacuya atau Badak Bercula Cahaya. Piala Dunia U17 2023 berlangsung di Indonesia 10 November hingga 2 Desember mendatang. 24 negara peserta bersaing dalam turnamen di level junior ini. Berikutnya ada ratusan sapi jumbo dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kontes sapi di Pasar Terpadu, Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu Pagi. Bobot sapi yang dilombakan bisa mencapai 1,2 ton. Nah inilah ratusan sapi jumbo dari berbagai daerah di Indonesia Minggu Pagi yang mengikuti kontes sapi di Pasar Terpadu, Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam kontes yang dinilai ini adalah Bobot, bentuk kepala, hingga warna kulit sapi. Selain sebagai ajang kompetisi, kontes digelar sebagai penyemangat. Ternak, peternak, dan pengemuk sapi. Sapi pemenang harga jualnya ini bisa menonjak hingga 3 kali lipat.